Intro Setelah beberapa hari air sempat surut, banjir kembali merendam puluhan desa di enam kecamatan di Lamongan setelah diguyur hujan deras selama empat hari setiap sore. Hujan deras mengguyur wilayah Lamongan sejak Jumat 31 Maret 2023 hingga Senin 3 April 2023 saat berdampak dengan permukaan air di sepanjang anak sungai termasuk Sungai Begawengceruk. Karena anak sungai tersebut tidak mampu menampung volume air, mengakibatkan air meluap ke jalan desa dan penghukiman warga. Puluhan desa yang terendam itu tersebar di kecamatan Turi, kecamatan Deket, kecamatan Kalitengah, kecamatan Belagah, dan kecamatan Karambinangun. Seperti di desa Weduni kecamatan Deket, saat banjir tidak hanya menggenangi jalan desa, namun air masuk ke pemukiman warga. Serupa juga dialami warga desa pemahan janggan, ketinggian air rata-rata sekitar 50 cm. Air merendam jalan desa dan 115 rumah warga. Tiga desa di kecamatan Turi diantaranya adalah desa pemahan janggan, desa kemblagilor, dan desa kepudi bener. Warga berharap pemerintah bisa mencarikan solusi agar banjir tidak terjadi setiap tahun saat musim hujan. Harapan serupa disampaikan warga desa Bojo Astriwet dan Gambuhan Belagah di kecamatan Kalitengah yang paling parah kebanjirannya. Selain jalan dusun, jalan desa, jalan poros kecamatan, serta tambak, rumah-rumah warga juga kembali tergenak air. Banjir yang melanda membuat para pelajar harus berjalan kaki saat menuju sekolah mereka. Para perjalan kaki harus ekstra hati-hati saat melintah di jalan desa karena licin setelah surut. Padahal baru sekitar 10 hari merasakan banjir surut, ini kembali dihadapkan dikan bencana banjir. Ribuan rumah warga kembali ke banjiran dan aktivitas mereka terbatas karena banjir tersebut, ketinggian air antara 30 hingga 50 cm. Warga berharap banjir yang setiap tahun melanda beberapa desa di sejumlah kecamatan ini di kemudian hari bisa diatasi. Akibat banjir tahunan ini, petambak selalu dihadapkan dengan kerugian yang tidak sedikit, termasuk kerugian materi lah akibat rumah yang rusak akibat direndam banjir. Menurut Nur Amin, warga Kalitengah Pembersihan Ecing Gondok di sepanjang Sungai Bengawan Jero belum bisa menjadi solusi dan menjawab bencana tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Pembersihan Ecing Gondok kami mohon kepada bapak yang berkaitan dengan desa termasuk pemerintahan desa, pemerintahan desa, kabupaten untuk bisa membantu untuk tanah rumah-rumah yang berdampak banjir. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.